Oke, baik kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yakni web service. Di mana kita akan membuat custom web service kita berbasis PHP yang nantinya bisa dipakai atau dikonsumsi oleh aplikasi Android kita. Goal kita hari ini adalah kita ingin membuat database playlist, database musik, di mana di dalamnya ada table playlist. Kemudian kita bikin web service berbasis PHP yang bertujuan untuk mengambil data playlist. Oke, nanti ke depannya kita tambahin fungsi untuk user bisa menambah playlist baru atau melakukan like pada playlist. Kemudian nanti kita akan tampilkan di Android data-data tersebut menggunakan RecyclerView dan custom card-nya. Oke, baik pertama-tama adalah bagi kalian yang pakai Meski L8 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat proses instalasi. Ya, terutama kaitannya dengan versi PHP. Oke, tapi kalau kalian tidak pakai itu, kalau Anda pakai bundling XMPP harusnya tidak masalah. Karena kita pakai MariaDB untuk database engine-nya. Oke, nah ini yang tadi saya maksud kalau Anda pakai Meski L8 install manual, maka ada dua opsi, ya. Di mana yang bawah dipakai untuk versi legacy di bawah 7.4, PHP 7.4 ke bawah. Oke, nah kita di sini saya demokan menggunakan XMPP. Oke, pertama-tama kita create dulu sebuah nama server ya di localhost kita di folder XMPP.HT.Docs. Sekarang kita coba buka. C XMPP.HT.Docs kita bikin folder di sini. New folder kita beri nama music. Oke, kita beri nama music. Nah, di dalamnya kita buat sebuah file get playlist PHP. Di sini kita pakai sublime atau Anda bisa pakai Visual Studio Code. Bebas ya. Jadi di sini, misalkan saya mulai dengan PHP buka, PHP tutup. Seperti ini ya. get playlist.php. Oke, saya kasih komen. Saya simpan langsung. Kemudian saya akan arahkan ke HDDoc, ke folder music yang tadi kita sudah buat. Get playlist.php. Untuk nama filenya. Save. Simpan. Nah, seperti ini. get playlist PHP ini nanti akan digunakan untuk menghasilkan data JSON untuk data playlist. Oke. Yang pertama adalah kita mau disable. Ini sebenarnya opsional ya. Kita bisa menghilangkan atau tetap dimunculkan. Tapi sebaiknya memang kalau bikin web service, sebaiknya error-error yang muncul itu jangan sampai kelihatan ya di web service kita. Karena nanti bisa bocor tabel yang dipakai atau query-query yang Anda pakai. Nanti kelihatan oleh user yang tidak berkepentingan. Oke. Untuk mendisable error, Anda bisa mulai dengan mematikan ya. Error reporting. E. Error. Dan E. Pars. Untuk mendisable error. Kemudian kita mau membuat sebuah koneksi ke database ya. Anda boleh pakai variable apapun. C. Ini adalah koneksi. New. I. Scally. Seperti ini. Ada tiga parameter ya. Parameter pertama adalah localhost. Atau hostnya di mana. Kalau kebetulan sih database-nya di local. Tapi bisa juga di server tertentu. Di mana Anda harus menuliskan URL-nya. Kemudian ini adalah root. Username-nya. Dan parameter ketiga adalah password. Oke. Parameter ketiga adalah password. Parameter keempat adalah nama database-nya. Kita belum bikin ya database-nya. Jadi masih saya tulis musicdb. Oke ya. Jadi untuk username dan password sesuaikan sendiri di komputer masing-masing. Saya tidak menggunakan password. Kosongan dan ini adalah nama database-nya. Musicdb. Oke. jika koneksinya tidak error ya. Atau terjadi error disini. Jika ketika kita bikin ini dan gagal connect ke database-nya ini. Maka masuklah ke dalam if yang 11 ini. Disini langsung kita generate sebuah error json teman-teman ya. Mungkin kita siapin array-nya aja. Di atas seperti ini. Dollar array. Sorry. Dollar array begini. Nah disini saya siapin dollar ARR result. begini aja. Nah yang pertama adalah result. Error. Koma. Message-nya apa? Pesan error-nya apa? Gitu ya. Pesannya error adalah fail to connect db. Oke. Jadi saya buat sebuah array. Oke. Dan array-nya akan berisi dua buah pesan ini. Ya. Pesan index pertama dari result. Indeks kedua pesannya. Dan ARR ini kita akan kita akan convert menjadi json. ya. Echo json input dalam kurung dollar ARR. Ya artinya teman-teman artinya ARR ini saya convert menjadi json. json code. Oke. Jadi kita echo. Nah mari kita lihat hasilnya ya. Di browser kita. Oke. Kita buka localhost music get play list.php Nah ini kebetulan tidak erot. Karena sepertinya di localhost saya sudah ada tabel music db. Nah ini coba sebentar ya. Saya hapus dulu. Atau saya rename lah. Ini saya coba rename dulu. Soalnya saya sudah punya ini. Saya rename datatis-nya ke music db. Ult. Seperti itu. music database go. Oke. Sebenarnya. jadi harusnya error ya. Karena tidak ada. Nah ini bisa lihat ya. Jadi muncul pesan seperti ini adalah json teman-teman ya. Ingat rule of time-nya kurung kurawal artinya objek. Objek json dan ada satu pesan error dengan message fail to connect db. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah berhasil menampilkan pesan error. Baik itu ya. Kemudian jika memang tidak error. Oke. Jika memang tidak error ya. Maka saya bisa melanjutkan mungkin disini ya. Di Sorry. Ini mestinya disini aja deh. Nah begini ya. Lalu kita die. Yang kita tambahkan die disana. Supaya kode program dibawahnya tidak muncul. Tidak dijalankan. Oke. Berikutnya adalah kalau memang lolos dari connect r0 artinya bisa connect. Maka kita akan membuat query. $sql sama dengan select bintang from tabel playlist. Itu. Jadi kita select all dari tabel playlist. Hasilnya kita eksekusi dulu dengan c query $sql. C adalah koneksi objek koneksi dan ada metode query. Selanjutnya kita sudah punya array di atas. Ini ya. Sudah punya array. Selanjutnya kita mau melakukan apa namanya membaca isi isi hasil query-nya. Pertama-tama Anda cek dulu apakah result-nya itu ada datanya atau tidak dengan cara seperti ini. 6 rows lebih besar dari 0. Jika query kita menghasilkan lebih dari satu data artinya ada datanya. Jika tidak else maka datanya kosongan. Tidak ada data. oke disitu kita tampilkan pesan json juga. Nah di bagian ini kita mau melakukan while atau lakukan for each untuk setiap data yang terkandung di dalam result ini. jadi while obj sama dengan dollar result fetch object Anda boleh pakai fetch object atau fetch object bebas artinya obj ini akan berisi single data setiap data dari playlist jadi yang dilakukan adalah kita melakukan while jika playlistnya ada 10 data maka setiap akan ada 10 kali perulangan while ini dan di setiap ulangan datanya disimpan ke dalam dollar obj nah dollar obj nya ini akan kita masukkan ke dalam re kita oke ke dalam re kita jadi kita tuliskan begini oke sebentar ya oke oke mungkin ya mungkin disini saya siapin dulu aja penampungnya ya jadi ini adalah playlist array sorry playlist itu aja oke s ini adalah array oke kita akan masukkan setiap objeknya ke dalam playlist sama dengan dollar obj nah seperti ini jadi sama dengan dollar obj playlist sama dengan dollar obj jadi nanti kalau kita tampilkan di layar playlist ini akan berisi berbagai macam data dari hasil silet di luar while artinya kita siap mem membikin array untuk ditampilkan ke layar kita boleh copy ini atau copy bagian ini dollar ARN ada copy ke sini ya seperti ini pertama-tama resultnya bukan error tapi oke atau sukses dan yang kedua tidak ada message tapi kita ganti dengan data ya karena apa kalau oke berarti ada datanya dan datanya kita langsung aja ambil dari playlist yang kita sudah buat sudah kita isi sebelumnya playlist pakai S oke seperti itu jadi artinya teman-teman kalau playlistnya sukses ada datanya diambil dan ditampung ke array ini oke kemudian datanya kita masukkan ke dalam sebuah array nah nanti array ini kita convert menjadi JSON jadi sini saya kopas JSON inputnya saya paste di bagian bawah trofe echo JSON input dollar ARR oke nah itu kalau ada datanya bagaimana kalau tidak ada datanya nah kita kopas lagi yang error ini kalau tidak ada datanya kita tampilkan result error dan message-nya adalah no data found oke seperti itu jadi sekali lagi ini adalah result lebih jika ditemukan lebih dari satu data yang bagian ini adalah kalau datanya kosongan apapun itu tetap kita echo di bawah dengan tulisan JSON input jadi dollar ARR nya akan menampilkan data oke nah selanjutnya adalah kita mau bikin database-nya anda buka kembali phpmyadmin disini saya belum buka nah ini dia anda buka kembali phpmyadmin dan saya belum punya tabel musik database musik berarti saya bikin dulu database musiknya diberi nama music database music tekan tombol create dan apa namanya ada tabel playlist-nya yang akan kita buat daripada anda kelamaan bikinnya anda bisa coba download dari ULS ya di week 10 11 ini ada music db ini tabelnya anda klik music db-nya oh sorry jangan di klik ya tapi klik kanan save link as ya dia kesimpan sebagai music db SQL kita simpan di folder download pencet aja save oke selanjutnya yang kalian lakukan tentu saja melakukan import pertama-tama anda masuk dulu ke database music lalu di atas ada tombol import pilih file yang mau di import yakni music db tekan tombol go di bawah nanti akan ada 15 query yang di generate kalau anda lihat ya sekarang tabel database musik saya berisi sebuah tabel playlist dan di dalamnya ada struktur tabelnya sebagai berikut ada id title subtitle description image url dan number of likes oke seperti itu sekarang saatnya kita coba tampilkan kembali get playlist saya akan reload fail to connect db oke let's take a look sepertinya saya salah memberi nama database nya database nya saya beri nama music doang di program api kita udah terlanjur pakai nama music db oke baik berarti ini yang music ini kita coba rename lagi ya menjadi music db oke music db go oke go sekarang saya reload kembali oke ini hasilnya teman-teman ya hasil dari web service kita nah ini kalau mau anda bisa block semua ctrl c lalu bukalah json viewer kembali stack.go ctrl v lalu tekan viewer dan kalau kalian lihat akan ada sebuah objek besar ya dan ada properti result beserta value-nya oke dan ada properti data namanya data namun value-nya berupa ray dimana ray-nya terdiri dari tiga buah objek oke seperti ini teman-teman ya jadi artinya kita sekarang sudah punya web service yang kalau dipanggil guide playlist akan mengenerate query sorry mengenerate data json dan dengan struktur yang kalian lihat seperti ini oke jika ada kasus dimana browser anda tidak gagal menampilkan datanya anda bisa tambahkan set charset utf8 ini ada beberapa konfigurasi browser browser yang tidak memperbolehkan atau tidak tidak dapat merender ya tepatnya merender karakter-karakter yang ada di dalam data table kita dengan kalau memang seperti itu anda bisa tambahkan set charset utf8 oke seperti ini saya coba reload ulang oke charset ya salah ketik simpan reload ulang oke gini ya nah selesai sama ya oke baik sebelum six hai Terima kasih.